Kini kami hadirkan untuk kaum muslimin Al-Quran Saku cetakan asli Madinah Munawaroh dengan ukuran 8,5 x 11 cm dan ringan akan memudahkan Anda untuk membawanya kemanapun. Pesan sekarang dengan jaminan asli cetakan Madinah. Hubungi Niaga Store di 0852-3240-6239 Jadikan hari-hari Anda selalu bersama Al-Quran. Dapatkan segera panduan praktis membaca kitab bahasa Arab selangkah demi selangkah. Anda akan belajar untuk mahir membaca kitab bahasa Al-Quran. Umar bin Al-Khattab R.A. berkata Pelajarilah bahasa Arab karena sesungguhnya bahasa Arab itu termasuk bagian dari agama. Buku Dalilul Khori merupakan buku ajar bahasa Arab dari hasil penelitian dan pengembangan. Untuk info pemesanan hubungi 0852-3240-6239 Ibadah itu ada dua syarat. Syarat pertama apa? Benar sesuai dengan petunjuk Rasul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi rabbil alamin Wassalatu wassalamul atammanil akmalani alal mabu'unzi rahmatanil alamin Wa ashadu an la ilaha illallahu wahdahu la syarikalah Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Salallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi Wassalamatasliman kathira Thumma amma ba'da Sebelumnya kami mengucapkan Taqabbalallahu minna wa minkum Semoga Allah Ta'ala menerima amal kita semuanya Dan insya Allah di kesempatan kali ini kita akan membahas Tentang 10 catatan mengenai puasa syawal Catatan yang pertama mengenai hukumnya Jumhur ulama mengatakan bahwa puasa syawal hukumnya dianjurkan Dan ini berdasarkan hadis dari Abu Ayyub al-Ansari radiyal anhu Dimana Nabi sallallahu alaihi wa sallam bersabda Man sama ramadana Thumma atba'ahu sitan min syawal Kana kasya middahri Siapa yang berpuasa ramadhan Kemudian diikuti dengan 6 hari di bulan syawal Maka dia seperti melaksanakan puasa setahun Hadis ini sahih diriadkan oleh Imam Ahmad Muslim, Abu Dawud, At-Tirmidhi dan yang lainnya Yang berbeda dari pendapat Jumhur ada dua Yang pertama adalah Abu Hanifa Rahimahullah Beliau menilai bahwasannya puasa syawal itu makruh Baik dilakukan dengan cara berurutan Maupun dilakukan dengan cara terpisah-pisah Alasannya adalah beliau menilai da'if hadis ini Dan yang kedua Fihi tashabbuh bin Nasara Di sana ada bentuk tashabbuh dengan orang-orang Nasrani Sebagaimana disebutkan dalam riwayat Bahwa orang-orang Nasrani Ketika mereka diperintahkan oleh Allah Ta'ala Untuk berpuasa selama satu bulan di musim panas Ternyata mereka meninggalkannya Lalu mereka ganti puasa di musim dingin Namun dengan jumlah selama 40 hari Sehingga setelah genap satu bulan Mereka sambung dengan puasa di bulan berikutnya Nah dalam rangka untuk menghindari tashabbuh Seperti itu Maka orang yang sudah berpuasa Ramadan Makruh bagi dia Untuk melanjutkan puasa sunnah setelahnya Namun pendapat Abu Hanifah ini Ditolak oleh beberapa ulama' Hanafiyah Terutama Hanafiyah mutakhirin Hanafiyah belakangan Seperti yang disampaikan oleh Ibnu Abidin Salah satu ulama' Hanafiyah Boleh mengatakan Dan pendapat yang lebih kuat adalah Tidak masalah Melaksanakan puasa syawal Karena hukum makruh itu berlaku Bagi mereka Yang tidak aman Karena dia menganggap Bahasanya puasa syawal itu bagian dari Ramadan Sehingga disini ada unsur tashabbuh Menyerupai orang-orang Nasrani Sehingga maksud beliau adalah Jika sudah ada jeda Dimana tanggal 1 syawal ketika Idul Fitri Dia tidak puasa Kemudian tanggal 2 dan seterusnya dia berpuasa Maka tidak ada bentuk keserupaan dengan orang Nasrani Hal yang sama juga disampaikan oleh Al-Kasani Salah satu ulama' Madhab Hanafiyah Bahasanya Mahallul Karaha Kenapa Abu Hanifah menilai makruh Adalah ketika orang itu Ketika orang itu berpuasa pada saat hari raya Setelah itu dia berpuasa 5 hari setelah Idul Fitri Sedangkan orang yang tidak berpuasa ketika Idul Fitri Baru dia berpuasa 6 hari setelah itu Maka ini tidak makruh Bahkan dianjurkan Sehingga dari sini kita bisa mengetahui Bahwa dalam Hanafiyah ada dua kaul Ada dua pendapat Mataqaddimil Hanafiyah Hanafiyah di masa silam Mereka menilai puasa syawal itu makruh Sedangkan mutakhiril Hanafiyah Hanafiyah belakangan Mereka menilai puasa syawal itu dianjurkan Dengan penjelasan sebagaimana yang tadi disampaikan oleh Ibn Abidin Dan Al-Kasani Kemudian yang kedua Yang berbeda dari pendapat jumhur dalam masalah ini adalah Imam Malik Imam Malik menilai puasa syawal juga makruh Dengan alasan Karena khawatir itu masih dianggap sebagai bagian dari Ramadan Bukan bagian dari Ramadan Terutama menurut penilaian Ahlul Jafak Terutama menurut penilaian orang-orang yang Tidak paham tentang masalah agama Tapi kalau itu kegiatan yang sifatnya pribadi Maka puasa syawal tidak makruh Namun alasan ini adalah alasan yang lemah Karena seperti kita ketahui bahasanya Masyarakat memahami Begitu sudah masuk Idul Fitri Berarti Ramadan sudah berakhir Dan orang ketika berpuasa Tanggal 2, 3 syawal dan seterusnya Maka tidak ada lagi Anggapan bahasanya Puasa itu masih bagian dari Ramadan Karena sudah ada jedah Yaitu tidak berpuasa di tanggal 1 syawal Kesimpulannya adalah Bahasanya pendapat yang jauh lebih kuat dalam masalah ini adalah pendapat jumhur ulama Syafi'iyah, hambali Kemudian jumhur malikiyah Dan jumhur hanafiyah, mutakhirin Bahwa puasa syawal hukumnya dianjurkan dan tidak makruh Kemudian kita beralih ke catatan yang kedua Catatan yang kedua Mengenai keutamaannya Nabi SAW Telah mengatakan Orang yang puasa Ramadan Orang yang berpuasa Ramadan Kemudian diikuti 6 hari di bulan syawal Maka dia mendapatkan puasa Seperti setahun Dia mendapatkan seperti puasa setahun Karena ini sejalan dengan Kaedah dalam Islam Bahwa setiap amal taat Itu pahalanya dilipatkan 10 kali Sebagaimana yang Allah firmankan di surat Al-An'am Ayat 160 Barang siapa yang datang dengan membawa kebaikan Maka dia mendapatkan pahala 10 kali lipatnya Dan siapa yang datang dengan membawa keburukan Membawa maksiat Maka dia tidak dibalas Kecuali dengan yang semisal Dan mereka tidak ditolimi Sehingga Pelipatan pahala Satu Dilipatkan 10 kali Itu bagian dari kaedah yang Disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran Kemudian disebutkan dalam riwayat yang lain Dalam riwayat Dan yang lainnya Dan ini disahihkan oleh Al-Bani dalam Nabi SAW bersabda Nabi SAW bersabda Maka satu bulan Ramadan Satu bulan Ramadan Sama dengan 10 bulan Ramadan Sama dengan 10 bulan dalam setahun Sedangkan puasa Selama enam hari Nilainya sama dengan penggenap Sehingga jadilah setahun Dan An-Nawi juga menyatakan hal yang sama Sehingga Beli ngasih alasan Kenapa puasa SHAWAL Itu bernilai Sama seperti Puasa setahun Jika digambung Atau Bersambung dengan puasa Ramadan Atau setelah puasa Ramadan Kemudian diikuti Enam hari di bulan SHAWAL Liannal hasanata Biashri amtaliha Karena setiap amal sholah Itu dilipatkan 10 kali Ramadan Bernilai sama dengan 10 bulan Wasittatu Bishahrain Sedangkan enam hari Di bulan SHAWAL Itu nilainya Sama dengan puasa Dua bulan Wallahu'alam Selanjutnya Catatan yang ketiga Catatan yang ketiga Adalah pertanyaan Apakah mungkin Pahala yang sama Seperti ini Juga diraih Ketika orang Menjalankan puasa Di selain bulan SHAWAL Bukankah setiap Ketaatan itu Dilipatkan 10 kali Dan itu Tidak hanya berlaku Untuk puasa di bulan SHAWAL Termasuk juga Puasa-puasa Di bulan yang lainnya Sehingga misalnya Kita berpuasa Ramadan Menjalankan puasa wajib Selama satu bulan Lalu kita berpuasa Di bulan Dulqadah Selama tiga hari Lalu di bulan Dulhijjah Selama dua hari Kemudian kita puasa lagi Di bulan Muharram Selama sehari Sehingga setelah Ramadan Kita puasa sunnah Dulqadah tiga hari Atau SHAWAL misalnya Sehari Dua hari Dulqadah dua hari Dulhijjah dua hari Jadi genap enam hari Apakah kita juga bisa mendapatkan Pahala Puasa selama setahun Ibn Qayyim Dalam catatan beliau Untuk Sunan Abu Dawud Memberikan komentar Terkait pertanyaan ini Kata beliau Ikhtisah susyawal Fafihi tarikan Kenapa Nabi SAW Hanya menyebutkan syawal Ada dua pendekatan Yang diberikan oleh ulama Pendekatan yang pertama Annal muradabihi Arrifku bilmukallaf Tujuannya adalah Untuk memberikan keringanan Bagi Mukallaf Bagi orang yang puasa Li'annahu hadithu ahdin bisawm Karena dia baru saja Selesai puasa Sehingga Karena muslim ini Baru menyelesaikan puasa Selama satu bulan Lalu libur sehari Di tanggal satu Syawal Maka akan ringan Bagi dia Untuk berpuasa Enam hari setelahnya Karena itulah Disebutkan puasa syawal Dalam rangka Untuk meringankan Kaum muslimin Dan ini merupakan Pendekatan yang disampaikan Oleh Al-Qarrafi Ulama' Malikiyah Namun Dikomentari oleh Ibn Al-Qayyim Wawagharibun ajib Tapi pendapat ini aneh Pendapat ini Kayaknya kurang tepat Cukup aneh Untuk didengarkan Sehingga Kenapa alasannya Disebut syawal Menurut Al-Qarrafi Tujuannya adalah Dalam rangka Untuk meringankan Kaum muslimin Karena dia baru saja Puasa selama satu bulan Kemudian tinggal Nambai enam hari Setelah tanggal satu syawal Maka akan lebih ringan Tapi pendapat ini Dianggap aneh Oleh Al-Qarrafi Kemudian pendekatan yang kedua Kenapa disebutkan syawal Annal maqsuda bihi Al-mubadaratu bil amal Tujuannya adalah Agar orang bersegera Untuk melakukan amal Sehingga ini Sejalan dengan firman Allah Ta'ala Berlomba-lomba Kamu dalam kebaikan Allah juga berfirman Bersegeralah Untuk melakukan kebaikan Dan bersegeralah Untuk mendapatkan Ampunan dari Rabb kalian Sehingga Kenapa disebutkan syawal Agar orang segera Melakukan amal sunnah Setelah dia melakukan amal Wajib Wahada ta'lilu ta'ifatimna syafi'iyah Waghairihim Dan ini merupakan Penjelasan Yang disampaikan oleh Ulama syafi'iyah Dan yang lainnya Sehingga Ketika orang tidak melakukan Bentuk kesegeraan seperti ini Maka dia tidak mendapatkan Keutamaan sebagaimana Yang disebutkan dalam hadis Intinya Tidak mungkin Orang itu Bisa mendapatkan Keutamaan ini Jika dia lakukan Di selain bulan syawal Wa illa lam yakun lidhikrihi fa'idah Karena Kalau boleh dilakukan Di selain bulan syawal Berarti Tidak ada manfaatnya Nabi SAW Menyebut puasa di bulan syawal Waqala akharun Kemudian Ibn Qayyim melanjutkan Ada pendekatan yang ketiga Yang disampaikan oleh sebagian ulama Mereka mengatakan Karena ketika kita di bulan puasa Ramadan Kita banyak melakukan Berbagai macam kekurangan Berbagai macam penyimpangan Yang menyebabkan puasa kita Tidak maksimal Maka kita dianjurkan Untuk berpuasa Enam hari di bulan syawal Jabiratan lahu Sebagai bentuk Tambal Untuk penambal Setiap kekurangan Yang kita lakukan Selama bulan Ramadan Maka puasa Enam hari di bulan syawal Itu seperti Solat sunnah Yang dilakukan Solat sunnah rawatib Yang dilakukan Mengiringi solat wajib Yang tujuannya adalah Sebagai jabirah Wa mukmilah Sebagai penambal Dan penyempurna Dari kegiatan solat wajib Yang dilakukan oleh Seorang hamba Wa ala hadha Tadharu fa'idatu ikhtisa Sihabi syawal Dari sinilah kita bisa mengetahui Kenapa Nabi SAW Menghususkan puasa di bulan syawal Sehingga Wallahu ta'ala alam Apakah Keistimewaan Mendapatkan puasa selama setahun Itu juga berlaku Di puasa-puasa selain syawal Jika Diniatkan dalam rangka Untuk mengenapkan Ramadan Jawabannya tidak berlaku Maka ketika orang sudah selesai puasa Ramadan Selama satu bulan Kemudian dia puasa enam hari Tapi tidak di bulan syawal Dia tidak mendapatkan keutamaan Sebagaimana yang disebutkan Dalam hadis riwayat Muslim Dan Imam Ahmad Seperti yang tadi kita baca Selanjutnya Kita akan melihat Catatan yang keempat Catatan keempat adalah Mengenai Hikmah puasa syawal Yang kami maksud dengan Hikmah adalah Manfaat tambahan Selain pahala yang diraih Seorang hamba Kalau tadi kita telah menyebutkan Keutamaannya Berbicara tentang Masalah pahala Berikutnya kita berbicara Tentang masalah hikmah Manfaat tambahan Yang didapatkan oleh seorang hamba Ketika menjalankan puasa syawal Ibn Rajab Dalam kitabnya Lataiful Ma'arif Dan juga beberapa Kitab yang lainnya Yang dikumpulkan oleh Sebagian talibul ilmi Menjadi Tafsir Ibn Rajab Beliau menyebutkan Ada beberapa hikmah Puasa syawal Kata beliau Hikmah yang pertama Bahasanya puasa syawal Dan sa'ban Itu sebagaimana Salat sunnah rawatib Qobliyah Dan bakdiyah Sehingga fungsinya adalah Menyempurnakan Kekurangan yang ada pada Amal yang wajib Karena yang namanya Amal wajib Itu disempurnakan Dengan amal sunnah Yaum al-qiyamah Pada hari kiamat Dan banyak diantara manusia Ketika melaksanakan Amal wajib Dia melakukan Beberapa kekurangan Sehingga putuh Untuk ditutupi Dengan berbagai macam Amal sunnah Termasuk diantaranya adalah Berpuasa di bulan syaban Sebagai Qobliyah Ramadan Dan puasa di bulan syawal Sebagai Bakdiyah Ramadan Makanya Nabi Sallallahu alaihi wa sallam Rajin berpuasa Di bulan syaban Dan beliau Memerintahkan Kepada kita Menghancurkan Kepada kita Untuk berpuasa Enam hari Di bulan syawal Ini Ibarat Sebagaimana Qobliyah Dan bakdiyah Ketika orang Melaksanakan Ibadah salat Maka salat Ada Qobliyah Dan bakdiyah Demikian Pula puasa Demikian Pula puasa Puasa ada Bakdiyah Dan ada Ada Qobliyah Dan ada Bakdiyah Yang kedua Kata beliau Bahwa Menjalankan Puasa Setelah Ramadan Salah satu Di antara Bukti Diterimanya Amal Di bulan Ramadan Karena ketika Allah Ta'ala Menerima Amal Seorang Hamba Salah satu Di antara Balasannya Adalah Allah akan Berikan Taufik Kepadanya Untuk melakukan Amal Salah Setelahnya Sebagaimana Perkataan Sebagian Ulama Sawabul Hassanati Al-Hassanatu Ba'daha Pahala Dari Amal Salah Adalah Melakukan Amal Salah Setelahnya Farang siapa Yang melakukan Amal Salah Lalu Dia ikuti Dengan Amal Salah Berikutnya Maka Maka itu Sebagai Salah Satu Tanda Berarti Amal Salah Yang pertama Diterima Oleh Allah Sebaliknya Orang Yang melakukan Amal Maksiat Setelah Dia melakukan Amal Salah Berarti Bisa Jadi Itu Tanda Amal Salah Tidak Diterima Dan Ditolak Oleh Allah Subhanahu Ta'ala Ini Hikmah Yang kedua Hikmah Yang ketiga Kata Al-Hafid Merajab Bahwa Orang Yang berpuasa Di bulan Ramadan Maka Dia Menerima Pahala Pada Saat Indul Fitri Dan Indul Fitri Adalah Hari Dimana Orang Berhari Raya Berpesta Makan Makan Dan Seterusnya Maka Kegiatan Puasa Yang Dilakukan Setelah Dia Tidak Puasa Di Saat Indul Fitri Sehingga Dia puasa Selama Bulan Ramadan Kemudian Dia libur Sehari Tidak Puasa Ketika Indul Fitri Lalu Dia puasa Setelahnya Kata Beliau Syukran Nihad Nikmah Itu Merupakan Bentuk Rasa Syukur Terhadap Nikmat Yang Telah Diberikan Allah Kepada Sang Hamba Karena Dia Telah Mendapatkan Pahala Puasa Ramadan Yang Pahala Itu Diberikan Diberikan Allah Saat Idul Fitri Dan Tidak Ada Nikmat Yang Lebih Besar Dibandingkan Diampuninya Dosa Karena Itulah Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Melakukan Tahajjud Sampai Kaki Beliau Bengkak Fai Uqalulahu Kemudian Aisyah Radul Anha Mengatakan Kepada Beliau Ataf Alu Hadha Kenapa Anda Lakukan Seperti Ini Padahal Allah Telah Mengampuni Dosa Dosa Anda Yang Telah Lewat Dan Yang Datang Fai Akulukum Dan Nabi Sallallahu Sallam Mengatakan Afala Akunu Abdan Shakura Bukankah Saya Layak Untuk Menjadi Seorang Hamba Yang Bersyukur Bersyukur Karena Allah Telah Mengampuni Seluruh Dosaku Yang Telah Lewat Dan Yang Akan Datang Dan Bentuk Syukur Yang Dilakan Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Adalah Menambah Ibadah Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Karena Itulah Allah Ta'ala Perintahkan Kepada Para Hambanya Untuk Mensyukuri Nikmat Puasa Ramadan Bi Idhani Zikri Dengan Banyak Melakukan Zikir Kepadanya Yaitu Takbiran Ketika Idul Fitri Sebagaimana Allah Firmankan Disulat Al-Baqarah Ayat 185 Agar Kalian Menyelesaikan Puasa Ramadan Selama Satu Bulan Kemudian Kalian Mengakungkan Nama Allah Membaca Takbiran Atas Petunjuk Yang telah Allah Berikan Kepada Kalian Dan Agar Kalian Menjadi Orang Yang Bersyukur Sehingga Bentuk Syukur Seorang Hamba Kepada Allah Atas Taufik Dan Kemudahan Untuk Bisa Berpuasa Di Bulan Ramadan Adalah Dengan Cara Berpuasa Di Bulan Syawal Karena Itulah Kata Ibn Rajab Kana Ba'dus Salaf Sebagian Ulama Salaf Dulu Ada Sebagian Ulama Apabila Beliau Dikasih Kemudahan Oleh Allah Untuk Bisa Melakukan Kiam Lail Maka Siang Harinya Pagi Harinya Beliau Berpuasa Dan Beliau Jadikan Puasanya Ini Sebagai Bentuk Rasa Syukur Kepada Allah Karena Dia Telah Mendapatkan Taufik Dari Allah Bisa Melaksanakan Kiam Lail Wallahu ta'ala Alam Kemudian Catatan Yang Kelima Kita Akan Membahas Beberapa Hukum Fikih Disini Mengenai Puasa Syawal Sebelum Qadok Apa Hukum Melaksanakan Puasa Syawal Sebelum Qadok Ulama Ulama Berbeda Pendapat Mengenai Hukum Puasa Sunnah Sebelum Selesai Melaksanakan Puasa Ramadan Atau Sebelum Menyelesaikan Qadok Puasa Ramadan Ada Dua Pendapat Di Pendapat Yang Pertama Adalah Jawaz Tatawu'i Bisawmi Qabla Qadok Ramadan Bolehnya Melakukan Puasa Sunnah Sebelum Qadok Ramadan Dan Ini Adalah Pendapat Jumhur Ulama Mereka Beralasan Li'annal Qadok La Yajibu Alal Faur Qadok Ramadan Itu Tidak Wajib Untuk Disegerahkan Namun Dia Adalah Kewajiban Muassa Kewajiban Yang Longgar Batas Waktunya Dari Mulai Shawwal Sampai Syaban Selama Sebelas Bulan Dan Ini Adalah Pendapat Malikiyah Syafiiyah Dan Salah Satu Pendapat Imam Ahmad Dalam Salah Satu Riwayat Hukum Diperbolehkan Meskipun Ada Sebagian Ulama Yang Menilai Makro Diantara Yang Menilai Makro Adalah Syafiiyah Dan Malikiyah Kenapa Menilai Makro Karena Perbuatan Seperti ini Berarti Mendahulukan Yang Sunnah Dibandingkan Yang Wajib Terima Menilai Menilai Puasanya Sah Dalam Arti Diperbolehkan Meskipun Makro Jadi Sisi Makro nya Bukan Karena Puasanya Tidak Sah Atau Tidak Diperbolehkan Tapi Sisi Makro Adalah Karena Orang Ini Telah Mendahulukan Yang Sunnah Dibandingkan Yang Wajib Kemudian Pendapat Yang Kedua Haram Hukumnya Melakukan Puasa Sunnah Sebelum Menyelesaikan Kodak Ramadan Dan Ini Merupakan Pendapat Hambali Ini Merupakan Salah Satu Pendapat Dalam Madhab Hambali Dan Wallahu Ta'ala Alam Pendapat Hambali Ini Berdalil Karena Ketika Ada Benturan Antara Amal Wajib Dan Amal Sunnah Maka Orang Harus Mendahulukan Yang Wajib Dibandingkan Yang Sunnah Sehingga Orang Tidak Boleh Melakukan Amal Sunnah Yaitu Puasa Sunnah Sementara Dia Masih Punya Kewajiban Melaksanakan Kodok Di Yang Membolehkan Kodok Atau Yang Membolehkan Puasa Sunnah Sebelum Menyelesaikan Kodok Berdasarkan Riwayat Dari Aisyah Radul Anha Beliau Mengatakan Saya Memiliki Kewajiban Kodok Puasa Ramadan Fama Astati'u An Aghdiyahu Illa Fishaban Lima Kanati Rasul Allah Sallallahu Alayhi Wasallam Saya Punya Kewajiban Untuk Kodok Ramadan Namun Saya Tidak Sanggup Tidak Mampu Untuk Melunasinya Untuk Membayarnya Kecuali Di bulan Syaban Sebulan Sebelum Masuk Ramadan Lima Kanati Rasul Allah Sallallahu Sallam Karena Posisi Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Maksud Aisyah Radul Anha Kalau Beliau Melaksanakan Puasa Kodok Maka Beliau Sedang Melaksanakan Puasa Wajib Dan Puasa Wajib Tidak Boleh Dibatalkan Yang Beliau Khawatirkan Adalah Ketika Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Datang Ke Rumahnya Di Siang Hari Sementara Aisyah Sedang Berpuasa Wajib Lalu Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Hendak Menunaikan Hajat Terhalang Disebabkan Karena Istrinya Berpuasa Wajib Selanjutnya Dan Kesimpulan Dan Kesimpulan Diperbolehkan Untuk Puasa Sunnah Meskipun Belum Selesai Kodok Ramadan Saya Katakan Diperbolehkan Dalam Arti Puasa Sunnah Nyasa Dan Itu Adalah Pendapat Jumhur Ulama Kemudian Selanjutnya Adalah Catatan Yang Keenam Bagi Orang Yang Berpuasa Syawal Sebelum Menyelesaikan Kodoknya Apakah Dia Mendapatkan Keutamaan Sebagaimana Yang Disebutkan Dalam Hadis Abu Ayyub Dimana Nabi Sallallahu Bersabda Siapa Yang Puasa Ramadan Lalu Diikuti 6 hari Di Bulan Syawal Maka Dia Mendapatkan Puasa Setahun Ada Dua Pendapat Disana Pendapat Yang Pertama Buasanya Keutamaan Puasa 6 hari Di Bulan Syawal Bagi Mereka Yang Belum Selesai Kodok Tidak Didapatkan Sehingga Orang Ini Tidak Mendapatkan Pahala Puasa Seperti Setahun Karena Dia Belum Menyelesaikan Puasa Ramadan Karena Yang Dimaksud Dengan Orang Yang Telah Berpuasa Ramadan Itu Berlaku Bagi Orang Yang Sudah Menyelesaikan Puasa Selama Sebulan Penuh Sehingga Kalau Dia Punya Utang Tapi Ternyata Belum Dia Lunasi Maka Dia Tidak Disebut Telah Menyelaksanakan Puasa Ramadan Dan Ini Pendapat Yang Disampaikan Oleh Madhab Hambali Sebagaimana Keterangan Ibnu Mufleh Dalam Kitab Al-Furu Demikian Pula Pendapat Syafi'iyah Sebagaimana Keterangan Al-Haytami Dalam Tuhfatul Muhtaj Beliau Mengatakan Orang Yang Melaksanakan Puasa Syawwal Sebelum Kodok Maka Dia Tidak Mendapatkan Keutamaan Sebagaimana Disebutkan Dalam Hadis Meskipun Dia Tidak Puasa Ketika Ramadan Itu Memiliki Uzur Dia Tidak Puasa Karena Memiliki Uzur Dan Ini Merupakan Pendapat Banyak Ulamak Muasirin Seperti Imam Abdul Aziz Ibn Bas Dan Imam Muhammad Bin Salah Al-Nusaymin Rahimahum Allah Al-Jami' Kemudian Pendapat Yang Kedua Pendapat Yang Kedua Mengatakan Bahawa Orang Yang Berpuasa Syawwal Sebelum Menyelesaikan Kodok Ramadan Dia Mendapatkan Dia Tetap Mendapatkan Keutamaan Sebagaimana Yang Disebutkan Dalam Hadis Sriwayat Abu Ayyub Yaitu Pahala Puasa Selama Setahun Dengan Catatan Dia Tidak Puasa Di Bulan Ramadan Disebabkan Karena Uzur Bukan Karena Males Misalnya Ada Wanita Yang Sedang Mengalami Haid Atau Ada Orang Yang Dia Tidak Berpuasa Disebabkan Karena Uzur Yang Lain Karena Sahfar Atau Karena Sakit Lalu Setelah Dia Sembuh Dia Punya Utang Misalnya Puasa Selama Lima Hari Kemudian Dia Puasa Syawal Selama Enam Hari Sementara Utang Kotoknya Ini Kotok Ramadan Belum Dia Lunasi Maka Maka Menurut Menurut Pendapat Yang Kedua Dia Tetap Mendapatkan Pahala Karena Alasannya Adalah Dia Tidak Puasa Lima Hari Di Bulan Ramadan Karena Punya Uzur Nah Ketika Punya Uzur Berarti Diizinkan Ketika Diizinkan Berarti Puasanya Dianggap Genap Meskipun Harus Tetap Dia Bayar Sehingga Dia Tetap Dianggap Telah Berpuasa Selama Ramadan Meskipun Bolong Lima Hari Karena Uzur Lalu Ketika Diikuti Nama Hari Di Bulan Shawwal Berarti Dia Mendapatkan Keutamaan Sebagaimana Disebutkan Dalam Hadis Wallahu ta'ala Namun Insya Allah Pendapat Yang Lebih Kuat Dalam Masalah Ini Pendapat Yang Pertama Dan Ini Pendapat Jumhur Ulama Bahwa Orang Yang Berpuasa Shawwal Sebelum Menyelesaikan Kodok Ramadan Hukumnya Sah Dalam Arti Dia Sah Puasanya Diterima Puasanya Sah Namun Dia Tidak Mendapatkan Keutamaan Sebagaimana Yang Disebutkan Dalam Hadis Kita Ulang Kesimpulannya Selan Orang Orang Yang Puasa Shawwal Sebelum Kodok Ramadan Selesai Maka Puasanya Sah Namun Dia Tidak Mendapatkan Keutamaan Sebagai Yang Disebutkan Dalam Hadis Kalau Dia Ingin Mendapatkan Keutamaan Maka Dia Harus Selesaikan Kodok Dulu Baru Kemudian Puasa 6 Hari Di Bulan Shawwal Selanjutnya Mengenai Hukum Bolehkah Menggabungkan Puasa Shawwal Dengan Niat Puasa Kodok Ulama Berbeda Pendapat Dalam Masalah Ini Pendapat Pertama Mengatakan Tidak Boleh Menggabungkan Niat Puasa Kodok Dengan Puasa Sunnah Yang Lainnya Sebagaimana Tidak Boleh Menggabungkan Niat Ketika Kita Puasa Ramadan Dengan Puasa Sunnah Lainnya Baik Shawwal Maupun Puasa Yang Lain Menurut Pendapat Yang Pertama Tidak Boleh Menggabungkan Puasa Wajib Dengan Puasa Sunnah Apapun Dengan Dalil Kiyas Sebagaimana Dulu Waktu Kita Puasa Ramadan Kita Tidak Boleh Menggabungkan Niat Puasa Ramadan Dengan Puasa Sunnah Apapun Padahal Yang namanya Puasa Ramadan Itu Ya Pasti Ada Senin Kemis Dalam jumlah Yang banyak Sehingga Bolehkah Misalnya Kemarin Ramadan Dimulai Di Hari Jumat Bolehkah Kita Berpuasa Ramadan Plus Niat Puasa Senin Ketika Masuk Tanggal Sekian Ramadan Bertepatan Dengan Hari Senin Menurut Pendapat Yang Pertama Tidak Boleh Jadi Niat Kita Hanya Niat Puasa Ramadan Saja Tidak Diiringi Dengan Puasa Hari Senin Dan Kamis Dan Pendapat Ini Disampaikan Dalam Fatwa Syabaka Islam Dalam Fatwa Dinyatakan Orang Yang Punya Kewajiban Puasa Wajib Seperti Kodok Ramadan Atau Puasa Kafarah Maka Tidak Sah Untuk Digabungkan Niatnya Dengan Puasa Sunnah Karena Masing-masing Baik Puasa Wajib Maupun Puasa Sunnah Adalah Ibadah Maksudah Mustaqillah Anil Ukhrat Ibadah Yang Harus Ada Sendirinya Sehingga Dia terpisah Dengan Ibadah Yang Lain Sehingga Tidak Sah Jika Niatnya Digabungkan Ini Pendapat Yang Pertama Kemudian Pendapat Yang Kedua Boleh Menggabungkan Niat Puasa Sunnah Dengan Puasa Wajib Selama Puasa Sunnah Itu Tidak Memiliki Kaitan Dengan Puasa Wajib Sehingga Menurut Pendapat Yang Kedua Dirinci Puasa Sunnah Itu Ada Dua Ada Puasa Sunnah Yang Tidak Berkaitan Dengan Puasa Wajib Dan Ada Puasa Sunnah Yang Berkaitan Dengan Puasa Wajib Puasa Sunnah Yang Berkaitan Dengan Puasa Wajib Contohnya Apa Contohnya Puasa Shawwal Karena Nabi Sallallahu Sallam Mengatakan Siapa Yang Berpuasa Ramadan Lalu Diikuti 6 Hari Di Bulan Shawwal Berarti Puasa Shawwal Itu Punya Kaitan Dengan Puasa Ramadan Dan Ini Pendapat Imam Ibn Husaymin Untuk Puasa Sunnah Yang Berkaitan Dengan Puasa Wajib Tidak Boleh Digabungkan Niatnya Sedangkan Untuk Puasa Sunnah Yang Tidak Berkaitan Dengan Puasa Wajib Boleh Digabungkan Niatnya Contoh Tidak Boleh Menggabungkan Niat Antara Ramadan Dengan Puasa Shawwal Untuk Ramadan Dengan Puasa Shawwal Digabungkan Tidak Boleh Karena Puasa Shawwal Punya Kaitan Dengan Puasa Ramadan Tapi Diperbolehkan Menggabungkan Puasa Arofah Atau Puasa Ashurah Atau Puasa Senen Kemis Dengan Kodok Ramadan Kenapa? Karena Puasa ini Tidak Punya Kaitan Dengan Puasa Ramadan Beliau Mengatakan Orang Yang Melakukan Puasa Di Hari Arofah Atau Di Hari Ashurah Sementara Kodok Ramadan Belum Selesai Maka Puasanya Sah Dan Jika Dia Meniatkan Untuk Berpuasa Di Hari Itu Sekaligus Untuk Kodok Ramadan Maka Dia Mendapatkan Dua Pahala Yaitu Puasa Arofah Puasa Ashurah Dan Plus Puasa Kodok Ramadan Lalu Beliau Kasih Caratan Ini Berlaku Untuk Puasa Sunnah Mutlak Yang Tidak Ada Kaitannya Dengan Puasa Ramadan Wallahu Alam Dan InsyaAllah Ini Yang Lebih Kuat Sehingga Puasa Syawwal Niatnya Tidak Boleh Digabungkan Dengan Puasa Ramadan Dengan Kodok Ramadan Karena Puasa Syawwal Ini Berkaitan Dengan Kodok Atau Berkaitan Dengan Puasa Ramadan Sebagaimana Kita Tidak Boleh Menggabungkan Antara Niat Puasa Atau Niat Solat Kobliah Subuh Dengan Solat Subuh Karena Dua Solat Ini Saling Berkaitan Selanjutnya Catatan Yang Kedelapan Bolehkan Menggabungkan Puasa Syawwal Dengan Senan Kemis Jawabannya Diperbolehkan Karena Ini sama-sama Puasa Sunnah Dan Puasa Sunnah Yang Kedua Yaitu Senan Kemis Tidak Harus Ada Dengan Sendirinya Terdapat Kaedah Dalam Masalah Ini Iza Tahada Jinsul Ibadatain Wahaduhumma Muradun Lidhatihi Walakhar Laisam Muradan Lidhatihi Fa'inal Ibadataini Tata Dakhala Jika Ada Dua Ibadah Yang Sejenis Yang Satu Maksudah Lidhatihah Yang Pertama Ibadah Itu Harus Ada Sendirinya Harus Terwujud Sebagai Bentuk Ibadah Tersendiri Sedangkan Yang Kedua Laisam Maksudah Lidhatihah Tidak Harus Terwujud Sebagai Ibadah Tersendiri Maka Ibadah Yang Kedua Mungkin Digabungkan Ke Ibadah Yang Pertama Misalnya Tahiyatul Masjid Dia Boleh Digabungkan Dengan Sholat Kobliyah Sholat Kobliyah Harus Ada Dengan Sendirinya Harus Ada Tersendiri Tahiyatul Masjid Yang Penting Pokoknya Melakukan Sholat Dua Rukaat Ketika Masuk Masjid Maka Semacam Ini Boleh Digabungkan Dan Orang Bisa Mendapatkan Pahala Dua Kali Berdasarkan Sabda Nabi S.A.W. Seseorang Bisa Mendapatkan Pahala Sesuai Dengan Apa Yang Dia Niatkan Kemudian Catatan Yang Kesembilan Dianjurkan Untuk Menyegerakan Puasa Shawwal Bahkan Dianjurkan Untuk Dilakukan Tepat Setelah Solat Eid Lianna Dhalika Mimbabil Musara'ati Ilal Khair Karena Ini Bagian Dari Menyegerakan Kebaikan Sebagaimana Yang Allah Firmankan Di Surat Ali Imran Ayat 133 Bersegeralah Untuk Melakukan Kebaikan Mendapatkan Ampunan Dari Rab Kalian Dan Catatan Yang Terakhir Adalah Apakah Puasa Shawwal Harus Berturut Turut Jawabannya Tidak Harus Boleh Berturut Turut Boleh Dipisah Anda Bisa Kerjakan Misalnya Dua Hari Puasa Sehari Libur Dua Puasa Sehari Libur Atau Dibuat Seperti Metode Dawud Sehari Puasa Sehari Tidak Sehari Puasa Sehari Tidak Dua Duanya Diperbolehkan Dan Ulama Menambahkan Bahwa Untuk Puasa Shawwal Karena Dia Adalah Puasa Sunnah Muqayyad Puasa Sunnah Yang Tertentu Maka Mereka Menegaskan Harus Dilakukan Niat Sebelum Subuh Sehingga Tidak Berlaku Seperti Yang disebutkan Dalam Hadis Dari Aisyah Radul Anha Boleh Niat Puasa Sunnah Di Siang Hari Itu Berlaku Untuk Puasa Sunnah Mutlak Tapi Kalau Puasa Sunnah Yang Memiliki Kaitan Waktu Tertentu Atau Memiliki Kaitan Dengan Kegiatan Tertentu Maka Dia Harus Dilakukan Niatnya Sebelum Masuk Waktu Subuh Nabi Nabi Sallallahu Bersabda Malam Yubayit Asyama Qabla Fajri Fala Siyam Malahu Barang Siapa Yang Tidak Punya Niat Puasa Sebelum Subuh Maka Tidak Ada Puasa Baginya Sehingga Puasa Itu Harus Satu Kesatuan Dan Niatnya Harus Ada Sejak Sebelum Subuh Wallahu Ta'ala Alam Demikian Yang Bisa Kita Sampaikan Sebagai Mukaddimah Semoga Menjadi Kajian Yang Bermanfaat Dan Semoga Allah Ta'ala Memudahkan Bagi Kita Untuk Bisa Melaksanakan Puasa Enam Hari Di Bulan Syawwal Dan Beberapa Puasa Sunnah Setelahnya Baik Kami Persilahkan Bagi Para Pemirsa Yang Ingin Bergabung Bisa Menyampaikan Pertanyaan Melalui Line Telefon Yang Sudah Tersedia Pertanyaan Yang Pertama Kita Angkat Silahkan Dengan Siapa Dimana Dengan Abu Umar Di Bung Bung Silahkan Bapak Yang Mau Saya Tanyakan Masalah Keutamaan Pahala Dari Suatu Amal Ibadah Yang Kita Kerjakan Seperti Contohnya Barang Siapa Yang Kuasa 6 Hari Setelah Ramadan Bulan Jawab Itu Kan Mendapat Keutamaan Seperti Berkelasa Selama Setahun Nah Yang Mau Saya Tanyakan Itu Mendapatkan Keutamaan Itu Apakah Perumpamaan Pahalanya Saja Atau Memang Benar-benar Dia Mendapatkan Pahala Seperti Puasa Selama Setahun Atau Contohnya Contohnya Gini Orang Yang Mengucapkan Kalimat Allah Satu Sekali Itu Sama Seperti Memerdekakan Sepuluh Buddha Sementara Memerdekakan Satu Buddha Saja Kita Mendapatkan Keutamaan Seperti Dibebaskan Beruntung Dari Anda Mau saya Tanyakan Ini hanya Perumpamaan Kelebihan Pahala Atau benar-benar sempurna Seperti apa yang dikerjakan itu Ustaz Kira-kira seperti itu Terima kasih Ustaz Baik, mengenai keutamaan Amal ibadah tertentu Yang diserupakan pahalanya Dengan amal ibadah yang lain Apakah Keutamaan itu Sama seperti mengerjakan Amal yang diserupakan Atau sifatnya hanya Sifatnya hanya Keutamaan dari sisi pahala Yang benar adalah Keutamaan dari sisi pahala Dan bukan telah melaksanakan Amal ibadah tersebut Maksud saya seperti ini Ini dibahas oleh Syekhul Islam ketika Menjelaskan tentang Keutamaan membaca surat Al-Ikhlas Nabi SAW bersabda Dalam hadis Riwayat Bukhari Qul huwallahu ahad Ta'dilu sulhus Al-Quran Qul huwallahu ahad Itu bernilai Sepertiga Al-Quran Qul huwallahu ahad Bernilai sepertiga Al-Quran Apa yang dimaksud dengan Qul huwallahu ahad Bernilai sepertiga Al-Quran Orangnya mendapatkan Pahala Seperti membaca Sepertiga Al-Quran Kemudian beli kasih penjelasan Kenapa kok pahalanya Sebesar itu Dalam arti Jika kita Dianjurkan untuk Membaca surat Al-Kahfi Ketika hari Jumat Apakah cukup dengan Membaca surat Al-Ikhlas Tiga kali Yang itu berarti Senilai membaca Satu Al-Quran Karena satu surat Al-Ikhlas Bernilai sepertiga Al-Quran Jawabannya Kita tidak dianggap Membaca surat Al-Kahfi Betul Anda sudah Mendapatkan Pahala Seperti membaca Satu Al-Quran Tapi Anda belum Membaca surat Al-Kahfi Sehingga untuk Mendapatkan Keutamaan Seperti Sebagaimana disebutkan Dalam Hadis tentang Keutamaan membaca Surat Al-Kahfi Allah kasih dia Cahaya Dari Jumat ini Sampai Jumat berikutnya Dia harus Membaca surat Al-Kahfi Di hari Jumat Atau di malam Jumat Sementara Sementara Membaca surat Al-Ikhlas Tiga kali Dia mendapatkan Pahala Seperti Membaca Satu Quran Dan dia Tidak disebut Telah membaca Seluruh Al-Quran Yang didalamnya Ada surat Al-Kahfi Contoh yang lain Ada orang Yang melaksanakan Salat subuh Berjamaah di masjid Lalu dia berzikir Selesai zikir Dia Atau zikir Sampai terbit matahari Selesai itu Dia sholat Dua rohkaat Berdasarkan Hatis Riwet Abu Dawud Dan yang lainnya Dia mendapatkan Pahala Seperti Haji dan umroh Sempurna Lalu apakah Jika ada orang Yang memiliki Kemampuan Dari sisi Finansial Fisiknya sehat Dia Telah gugur Kewajipannya Untuk melaksanakan Haji dan umroh Disebabkan Karena tiap pagi Dia melakukan aktivitas Seperti ini Jawabannya Belum Betul anda telah Mendapatkan Pahala haji dan umroh Sebagaimana disebutkan Dalam hatis Abu Dawud Dan Tirmidhi Namun anda Belum dianggap Telah melaksanakan Ibadah haji dan umroh Sehingga Sehingga bedakan Antara pahala Dengan Amal Yang diserupakan Nabi SAW Adalah Anda mendapatkan Pahala Seperti puasa Setahun Tapi anda Tidak dianggap Telah berpuasa Selama Setahun Karena puasa Selama setahun Saumuddar Hukumnya haram Disebabkan Orang itu Akan nabrak Beberapa hari Larangan puasa Seperti hari Idul Fitri Idul Adha Dan tiga hari Tashrik Ada lima hari Yang dilarang Padahal Nabi SAW Mengatakan Dia seperti Puasa setahun Tapi dia Tidak dianggap Telah mempraktekan Puasa setahun Sehingga Yang disamakan Adalah Pahalanya Dan bukan Amalnya Wallahu ta'ala Alam Taib Kita Angkat penilpon berikutnya Silahkan Dengan siapa Dimana Waalaikumsalam 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 Jauhkan dari televisi Bapak Silahkan Saya mau tanya Ada dua pertanyaan Yang pertama Di perusahaan saya Itu Setiap karyawan itu Diberikan bantuan Berupa Uang Untuk Membeli rumah Misalnya Dikasih 500 juta Dari karyawan Karyawan tersebut Membeli rumah Kemudian Setelah rumah tersebut Dibeli Sertifikatnya Diserahkan ke perusahaan Jadi diserahkan ke perusahaan Untuk Di Sebagai Apa namanya Supaya Jaminan Tidak menjual Tidak menjual Tidak menjual atau Tidak Tidak bersaksi lagi Dengan rumah Yang sudah dibeli Tersebut Kemudian Untuk Pembayarannya Dibayar dari Cicilan per bulan Dari gaji Gaji karyawan Tapi tidak ada bunga Jadi Tanpa bunga Cicilannya tanpa bunga Dipotong Dari gaji karyawan tersebut Kemudian Ada Ini Ustaz Ada Apa namanya Ketentuan Jika karyawan tersebut Mengundurkan diri Dari perusahaan Sebelum Utangnya lunas Maka Dia Berkewajiban Untuk Menambahkan 10% Dari Dari pinjamannya Itu Ustaz Pinjaman Yang 500 juta Nah Ini Bagaimana Hukumnya Ustaz Maka Diperbolehkan Karyawan tersebut Memanfaatkan Dari Perusahaan Kemudian Yang kedua Ustaz Jika kita Di rumah Salat berjamaah Di rumah Padahal Istri Lagi Hayat Kita Salat bersendirian Itu untuk Salat-salat Yang jahar Apakah Kita Membacanya Dengan jahar Juga Atau Siir Ustaz Baik Mungkin Itu saja Ustaz Assalamualaikum Waalaikumsalam 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 Untuk Kasus yang pertama Perusahaan Anda Memberikan bantuan Bagi para Karyawannya Agar bisa Membeli Rumah Dan nanti Dicicil Tanpa bunga Insya Allah Sampai batas Disini Tidak ada Masalah Akadnya Murni Utang-piutang Tanpa Ada riba Sehingga Berhak Untuk Dilakukan Oleh para Karyawan Selanjutnya Klausul Yang berikutnya Yaitu Jika Resign Sebelum Jika Cicilan Selesai Maka Karyawan Diminta Untuk Membayar 10% Tambahan Dari Nilai Utang Yang Pernah Diberikan Jawab Wallah 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 Bisa Jadi Ini Masuk Dalam Kategori Asyartul Jazai Yaitu Hukuman Disebabkan Karnawan Prestasi Dalam hal Ini Karyawan Disyaratkan Kamu Harus Tetap Bekerja Disini Selama Masa Cicilan ini belum lunas Wallahu ta'ala alam untuk klausul ini menurut saya sedikit bermasalah namun untuk bagian yang pertama akad utamanya yaitu utang-piutang antara perusahaan dengan karyawan insya Allah tidak ada masalah dan kita punya kaedah jika ada akad yang hukumnya mubah kemudian diikuti dengan salah satu perjanjian yang disitu bermasalah maka akad yang mubah ini tidak menjadi batal disebabkan ada perjanjian yang bermasalah sebagaimana keterangan yang pernah disampaikan oleh Dr. Yusuf Ashubayli Hafizullah orang yang melakukan akad yang mubah lalu ada perjanjian bermasalah dia boleh tetap melakukan akad itu dengan ketentuan akad mubah ini sangat dia butuhkan yang kedua klausul bermasalah ini memungkinkan untuk dia hindari sehingga boleh tetap dia lakukan naun berusaha jangan sampai terkena penalti disebabkan karena dia resign sebelum masa cicilannya selesai kemudian yang kedua mengenai sholat jahriya yang dilakukan sendirian apakah perlu dijaharkan ataukah sir pada asalnya sir dan jahar ketika orang melakukan sholat itu hukumnya anjuran sehingga baik mau sir maupun mau jahar sifatnya anjuran nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengeraskan bacaan ketika beliau sholat siang sholat siang itu ada kemungkinan duhur atau asar dalam rangka untuk mengajari para sahabat dan beliau ketika sholat layil kadang dijaharkan kadang disirkan tergantung suasana karena itulah masalah sir dan jahar ini sifatnya anjuran dan tidak wajib namun mana yang lebih abdul jika anda sholat berjamaah maka yang lebih abdul tentu jahar untuk sholat jahriya tapi kalau anda sholat sendirian wallahu ta'ala alam posisi jahar disini tidak tidak ada hal yang menuntut karena anda tidak punya makmum karena itu sebaiknya anda sirkan wallahu ta'ala alam kita coba angkat penelpon berikutnya silahkan dengan siapa di mana waalaikumsalam wa rahmatullah dari dinding yang pertanyaan sebelumnya sudah sempat disampaikan kemarin tapi belum dijawab karena mungkin pertanyaannya kurang jelas pertanyaannya begini alhamdulillah saya punya sawah sawah tersebut digarap oleh si A atau apa namanya baik pak didin pak didin pak didin pak didin pak didin pak didin padang 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 pad baik yang penting jangan terlalu panjang ya eh eh terkait dengan kebiasaan di kampung ini tentang pembagian warisan Ustadz silakan Bapak eh di sini kan orang-orang rata-rata mereka sistem pembagian warisan itu berdasarkan ada tradisi dan biasanya mereka itu untuk meminimalisir terjadinya ada masalah antara saudara saudara kandung adik-kakak itu orang tua sebelum meninggal orang tua sudah membagikan membagikan sebagian hartanya untuk anak-anaknya misalnya kalau punya kebun gitu di bagikan beberapa satu kebun itu diberikan patok-patoknya kemudian ditetapkan ini buat sifulan yang jadi pertanyaan Bapak Hai pertanyaan Anda Hai apakah itu dibolehkan Ustadz gimana baik cukup ya baik bagaimana hukum membagi waris sebelum meninggal dunia kita sudah pernah membahas ini di kajian seputar masalah warisan mungkin Anda bisa melihat kembali kajiannya dulu ada 18 seri ya kesimpulannya adalah ulama memberikan rincian yang pertama jika dibagi di posisi orang tua masih sehat walafiat dan tidak ada apa tidak ada bayangan segera meninggal karena dia di posisi sehat walafiat masih muda maka hukumnya diperbolehkan dengan syarat diserahkan ketika itu sehingga dihukumi ini sebagaimana memberikan hibah sehingga ketika orang tua dia memberikan hartanya si A dapat sekian patok si B sekian patok ini sertifikatnya masing-masing sudah selesai statusnya sebagai hibah hukumnya boleh dan disyaratkan dalam hibah harus merata untuk semua anak baik laki maupun perempuan yang kedua pembagian dilakukan ketika masih hidup namun di posisi orang tua sudah sakit-sakitan sehingga dia menyadari nampaknya ajalnya sudah dekat kita tidak tahu kapan orang itu mati tapi manusia dalam hal ini dalam masalah ini boleh memprediksi dan itulah yang dijadikan sebagai kaitan hukum kalau dia sudah sakit-sakitan betul dia nggak tahu kapan dia mati tapi itu dijadikan sebagai prediksi hukum bahasanya ketika mendekati ajal maka dia dihukumi sebagaimana wasiat sehingga pada saat dia sakit-sakitan lalu dia membagi hartanya kamu dapat sekian kamu dapat sekian kamu dapat sekian dan tidak ada serah terima maka ini dihukumi wasiat dan wasiat hukumnya terlarang diberikan kepada ahli waris hukumnya terlarang diberikan kepada ahli waris bagaimana keterangan al-haitami kasus seperti ini beliau melarangnya yang ketiga orang tua membagi tapi tujuannya hanya sebatas menjelaskan dengan maksud agar nanti si anak bisa memberikan atau membagi waris sesuai dengan apa yang dilakukan oleh orang tua apa yang ditentukan oleh orang tua sehingga nanti tolong pembagiannya setelah saya mati dilakukan seperti ini sifatnya hanya arahan saja hukumnya diperbolehkan dengan syarat harus sesuai dengan koridor dan pembagian yang disebutkan dalam Al-Quran dan hadis sehingga misalnya orang tua mengundang seorang ustad lalu beliau menyebutkan harta saya sekian totalnya ini anak-anak saya jumlahnya ada sekian, laki-laki sekian, perempuan sekian tolong anda bagi warisan saya lalu sang ustad ngasih penjelasan istri dapat sekian, anak laki-laki dapat sekian, anak perempuan dapat sekian kemudian orang tua berpesan nanti kalau saya mati bagi warisan ini sesuai dengan apa yang dijelaskan oleh pak ustad hukumnya diperbolehkan sebagaimana yang difatwakan oleh Imam Abdul Aziz Ibnu Bas tayyip kita coba angkat pertanyaan melalui WA baik ustad dari KSP bertauhi channel jamaah majid nurul iman blok m2 ustad bertanya setelah puasa Ramadan ada puasa sunnah syawal keutamaan pahalanya setahun tetapi anda mau melanjutkan puasa Dawud apakah anda tetap melaksanakan puasa Dawud yang sudah rutin atau puasa syawal agar mendapat keutamaan tersebut baik anda mau melaksanakan puasa Dawud dan sudah rutin melaksanakan puasa Dawud dalam hadis dari Abdullah bin Amr bin As RA beliau pernah meminta kepada Nabi SAW agar diizinkan melaksanakan puasa setiap hari lalu Nabi SAW mengatakan tidak ada puasa bagi orang yang puasa tiap hari tiap hari kecuali hari-hari yang dilarang cuma ada lima ya Idul Fitri, Idul Adha dan Hari Tashrik selain itu berubur puasa dilarang oleh Nabi SAW kemudian Nabi SAW mengarahkan silahkan silahkan kamu puasa tiga hari tiap bulan tapi Nabi Abdullah bin Amr bin As tetap meminta saya mampu untuk lebih dari itu kalau begitu kalau begitu puasalah di hari ini kemudian Nabi SAW mengatakan sumyauman silahkan silahkan kamu puasa Dawud puasa sehari tidak puasa sehari dan jangan lagi nambai lebih dari itu berdasarkan hadis ini sebagian ulang mengatakan bahwa orang yang sudah melaksanakan puasa Dawud maka dia terlarang untuk melakukan puasa selain Dawud sehingga andaikan dia puasa Dawud sehari puasa sehari tidak sehari puasa sehari tidak pas di tanggal 9 Dhul Hijjah hari Arofa bertepatan dengan dia tidak puasa tanggal 8 Dhul Hijjah dia pas puasa 9 otomatis kan bolong tidak puasa berarti nanti 10 nya juga tidak puasa 2 hari dia tidak berpuasa tambah hari Tashrik maka tanggal 9 nya dia tidak boleh puasa sehingga 6 Dhul Hijjah puasa 7 tidak 8 puasa 9 tidak boleh puasa berdasarkan urutan puasa Dawudnya 10, 11, 12 13 dia tidak boleh puasa karena ini Idul Adha dan hari Tashrik baru nanti dia boleh puasa setelahnya tanggal 14 atau misalnya pas di tanggal 9 atau 10 Muharram Tasu'a dan Ashura dia tidak lagi puasa karena ini kan jejer, pasti salah satu ditinggalkan bahkan Ashura dia tinggalkan tanggal 9 dia puasa Dawud tanggal 10 nya otomatis dia tidak puasa maka dia tidak boleh puasa di hari itu khusus untuk puasa Dawud sehingga untuk yang punya kebiasaan puasa Dawud begitu selesai Ramadan silahkan langsung dilanjutkan Dawudnya tanggal 2 Syawal langsung puasa kemudian terus nanti nabrak puasa apapun tidak perlu nabrak hari apapun yang itu merupakan hari sunnah untuk berpuasa tidak perlu diperhatikan lagi karena dia sedang berpuasa Dawud Wallahuaklam tayyib dari pemirsa NP Official Ustadz di bulan Ramadan kemarin saya sempat bangun pas azan subuh lalu minum air putih apakah saya harus mengkodoh puasa saya atau langsung puasa Syawal anda bangun pas azan yang jadi pertanyaan adalah apakah azannya tepat waktu atau tidak jika azannya tepat waktu dan anda masih minum berarti puasa anda batal tapi kalau azannya tidak tepat waktu kecepatan lalu anda masih minum insyaallah puasa anda sah nah anda perlu melihat adanya itu pas jam berapa kemudian anda coba cocokkan apakah ini sudah tepat waktu atau tidak untuk bisa menilai apakah puasa anda sah ataukah tidak Wallahu ta'ala alam baik coba kita angkat satu penelpon lagi silahkan walaikumsalam warahmatullah silahkan bapak walaikumsalam warahmatullah silahkan ini dengan kaitan bajer jakat emal apakah kita boleh jakat emal itu kita berikan kepada mertua kita apa saudara-saudara mertua kita ustad dan apakah bisa kita undur sebentar ustad soalnya belum ada waktunya kita dalam memberikan jakat itu ustad seumpama kita biasanya hari sawal itu kita menghasilkan jakat emal tapi sejarah habis 2 minggu atau 1 bulan dari bulan sawal itu baru kita berikan ustad apakah boleh di ustad dengan waktunya itu sendiri kita belum tempat di ustad masih di bulan sawal ya tapi tidak di biasanya kita bulan sawal cuman kita waktunya itu belum belum ada waktunya untuk memberikan itu ustad berarti kita jatuhnya di lain bulan sawal gitu ustad apakah boleh berarti di bulan dul kok dah anda bayar zakatnya di bulan dul kok dah iya iya ustad alasan tidak di bulan sawal alasannya belum waktunya itu kita belum sempat memberikan ustad itu belum sempat memberikan kenapa pak karena biasanya kan kita kasihkan langsung di ustad karena orang mertua itu saudara kita jauh di ustad baik baik cukup pak assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikum assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bolehkah zakat mal diserahkan kepada mertua atau saudara-saudara mertua jawabannya boleh karena mereka bukan termasuk orang yang wajib kita nafkai anda tidak berkewajiban memberi nafkah ke orang tua ke mertua anda juga tidak berkewajiban memberi nafkah ke saudara mertua sehingga mereka berat untuk mendapatkan zakat mal dari anda dan kaedah yang dulu pernah kita sampaikan zakat mal tidak boleh diberikan kepada orang yang wajib kita nafkai sehingga kalau dia bukan orang yang wajib kita nafkai boleh kita kasih zakat mal yang kedua mengenai menunda pembayaran zakat karena belum ketemu orangnya belum ketemu mustahik apakah diperbolehkan hukumnya tidak boleh hukum asalnya dilarang menunda pembayaran zakat diperbolehkan jika jika anda belum punya dana untuk mengeluarkannya contoh ada orang yang jualan rumah otomatis barang dagangannya nilainya sangat besar bahkan sampai miliaran zakat dia juga besar tapi untuk uang tunainya nggak cukup maka dia terhutang untuk bayar zakat sehingga boleh ditunda karena dia nggak punya uang tunai untuk bayar zakat namun kalau uangnya sudah ada dananya sudah ada sudah waktunya untuk dibayarkan tapi anda tunda alasannya belum ketemu mustahik ini mungkin kurang tepat ya kami sarankan tetap bisa anda salurkan ke mustahik tapi dengan cara ditransfer sehingga zakat itu tertunaikan sesuai dengan waktunya dan jangan sampai ada penundaan wa'allahu ta'ala alam baik mungkin demikian yang bisa kita sampaikan mohon maaf bagi beberapa penanya yang belum bisa kami layani dan semoga apa yang kami sampaikan ini menjadi kajian yang bermanfaat wa sallallahu ala nabiyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salam wa akhiru da'wan anil hamdulillahi rabbil alamin wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih bukunya ikuti bimbingannya ikuti bimbingan belajar bahasa quran setiap sabtu pukul 7 hingga 8.30 waktu indonesia barat live niaga tv dan robani tv pemerintah telah menetapkan covid-19 sebagai jenis penyakit dengan faktor risiko yang menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat baru saja WHO menetapkan covid-19 sebagai pandemi global semua negara dunia sedang berduga akibat virus corona yang merajalela para medis sebagai pasukan garda depan sedang berjuang untuk membantu manusia dari keganasan virus yang merenggut nyawa saatnya semua bersatu bahu-membahu melawan corona dan berjuang membebaskan manusia untuk meraih asa salurkan donasi anda kepada para pejuang dan masyarakat yang terdampak corona melalui yayasan mulia rubani BNI Syariah rekening 0388 008 009 untuk konfirmasi 0813 2969 5359 untuk anda kesempatan emas hanya di bulan penuh berkah dapatkan kafling siabangun di islami pemerintah pemerintah telah menetapkan covid-19 sebagai jenis penyakit dengan faktor risiko yang menimbulkan kedaruratan